Terima kasih. Untuk UKSW Jazz Festival. UKSW apa? UKSW adalah Universitas Kristen Setiawacana di kota Salatiga yang ngetok itu. Nah, pagi-pagi putra ini sebenarnya seneng banget karena ini adalah kali pertama ceritanya. Setelah pandemi kita ngumpul lagi dengan perjalanan bersama-sama dengan tim, dengan kru, semuanya. Jadi rasanya itu seneng banget. Bisa sampai bandara sama-sama, terus kita sarapan pagi sama-sama, ngopi sama-sama, dan kita juga ngeliat bandara guys udah rame lagi. Seneng. Baiklah guys, kita pamitan jalan dulu ya, udah siap, udah boarding, dan udah mengencangkan tanggungan aman. Bye! Alhamdulillah sudah touchdown. Sekarang kita sudah sampai di bandara Ahmad Yani, kota Semarang. Suasananya cerah, seneng banget, dan kita semuanya merasa super santai untuk meneruskan perjalanan ke kota Salatiga. Udah ada yang jemput guys, dan kita udah yakin banget bahwa mobilnya bakalan enak, perjalanan bakalan nyaman. Seneng banget. Pokoknya rasanya itu seneng kalau bisa traveling bareng, plus bisa ngobrol-ngobrol lebih lagi, ya mengenai musik, mengenai keseharian, mengenai apapun bersama dengan tim. Di sini juga ada sound engineer, kawan kita, Jari Nada, ada Mas Kupung, ada Mas Erwin, kru, semuanya bersama dengan kita. Kompak banget, akan menikmati perjalanan ke kota Salatiga. Di sini semuanya udah ngumpul, ada Kang Doni, ada Mas Bekti, Bass, ada Gomez, Keyboard, ada Mas Hendris, Drum. Keliatannya yang super-super seneng banget adalah Kang Doni Suhendra, karena dia memang sangat menyukai traveling yang santai seperti ini. Dan juga ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol bareng. Oke, kita ini lagi nunggu jemputannya, semua barang udah dikemas, nah ini dia mobilnya, udah dijemput oleh kawan kita dari sana. Dan kita akan siap memuat, kita ada dua mobil, jadi satu mobil khusus untuk barang-barang dan ada kru yang akan mendampingi equipment kami. Kemudian juga ada satu mobil lagi yang kami akan masuk ke sana untuk perjalanan. Nah, ini dia mini bassnya. Udah, pada semangat kita jalan ya. Bye-bye. Mau kemana? Mau ke Sitinggir? Sitinggir. Lanjut guys, tuh kan cerah, kita akan menuju kota Salatiga, tadi aku udah bilang. Tapi kita akan mampil di City Inggir. Ini adalah tas undangan dari Pak Ed Gong Tugong. Wah, wah, keren banget nih rumah katanya tahun 1900. Dan di belakangnya, itu nanti kita ceritain, pokoknya pemandangannya itu menyenangkan banget. Dan kamu mesti lihat gunung di belakangnya. Nah, ngopi bareng, makan bareng, makanan-makanan lokal yang juga disediakan oleh masyarakat sekitar yang dikoordinasi oleh pemilik City Inggir ini. Excellent guys, you have to try. Dan ini sangat-sangat recommended banget. Ini menjadi istirahat siang kami. Sebelum mencapai penginapan di kota Salatiga dan juga sebelum ada meeting barengan dengan rektor kampus UKSW. Oke, jadi kita bersantai di sini dan bercerita mengenai banyak hal. Di sini diskusinya rata-rata mengenai perkembangan musik dan juga proyek-proyek baru kami. Makanan-makamannya, minumannya juga asik banget. Jadi semuanya ini membuat kami merasa benar-benar lapar dan bisa makan dengan enak banget. Kemudian juga ada session foto bareng. Di saat ini yang ngambil gambar adalah Danny at Danny the Red White dan juga ada Gucil, memanajer alias at Alinbox underscore hotel shop. Nah, ini adalah makanan-makanannya. Ada pisang rebus itu yang enak banget buat nemenin kopi. Pak Goktu, gue nggak ada di sebelah saya. Kita rata-rata ngobrolin adalah musik-musik dan juga ngobrolin makanan, terus ngobrolin suasana, dan juga ngobrolin kondisi-kondisi kota-kota di area-areanya, dusun-dusun di area-area Salatiga ini. Karena Pak Goktu, Goktu, gue suka. Nah, sekarang kita akan ngambil foto di tempat yang ekstraordinari banget. Karena belakangnya bener-bener ada gunung, dan ini kita bikin foto grup yang super santai banget, lengkap. Ini sangat menyenangkan, guys. Tuh, lihat gayanya, udah kayak anak 70-an. Oke lah ya, karena emang kita memainkan musik-musik vintage yang dibalut dengan hal-hal yang baru. Nah, yang kita lihat sekarang adalah di dalamnya rumah pemiliknya si Siti Inggil ini. Nah, rumah ini adalah rumah yang didirikan sekitar pasangan-pasangan ratusan, jadi hyperpuno banget banget, dan harusnya ini udah masuk ke dalam hal-halan heritage yang di Jakarta. Oke, makan siang dan pemandangan selesai. Kita pamit sama Pak Erdogan dan juga ada Pak Budi, yang tadi udah ngadronin masalah sepeda, bersepeda kewiling kota. That's really lovely, dan kita udah seneng banget, dan kita udah kenyum banget. Ah, saat ini kita akan segera menuju ke penginapan di kota Salatiga. Kemudian, nanti akan sambung lagi sore, akan ketemu sama Pak Erdogan. Tuh. Sampai di penginapan, ini adalah penginapan vintage, sepertinya persis di jalan raya di kota Salatiga, jadi bisa dapet banyak makanan jajaran. Dan di situ disambut oleh Mas Didi, yang juga pemerakarsa UKSWJS ini bersama dengan Bapak Rektor UKSWJS ini. Nah, kita udah siap-siap untuk istirahat, masukin semua barang, semua perluan kampan, set-nya band, ada gitar, ada bass, ada set minim-nya, drum-nya Mandentrit. Jadi keyboard hari ini ga bawa, karena udah disediakan semuanya, jadi Gomez lebih ringan. Kita ngobrol dulu dan ngobrol sore, kemudian kita akan beristirahat, karena sore-nya masih ada undangan beserta dengan Pak Rektor UKSW. Jadi, tidur dulu guys. Dan nanti setengah lima masnya nunggu sini ya? Ya. Jangan lagi datang, aku tak mau, waktuku terbuang, jangan lagi datang, jangan lagi datang, aku tak ingin... Salat tiga loh, kata yang sejuk dan menyenangkan. Sudah beberapa kali aku sebenernya pergi ke kota ini dan tetap menyenangkan. Kebetulan di depan penginapan kami, ada sate ayam yang nge-top banget sampai antri-antri guys. Dan di sebelahnya ada wedang ronde. Dan itu menjadi tujuan teman-teman untuk lantap malam. Nih, kabarnya, tuh kan. Dan ini harus antri, Bucil antrinya berapa lama Bucil? Satu jam. Satu jam baru bisa dapet sate ini guys. Oh my God, tapi semuanya seneng banget. Dan aku juga nyobain, makanya enak banget. Nah, jadi kita akan setelah jajan, kita istirahat. Besok pagi, check time. Jangan pagi kru udah siap ngatur semua equipment di panggung jam 7 pagi, para musisi udah datang. Pagi ini, aku minta maaf banget sama mereka semuanya. Karena aku, Syaharani, sebagai penyanyi merasa rada flu dan agak pano guys. Karena begitu agak merasa flu, terus langsung rasanya kayak, oh gitu. Karena meskipun udah meringan pandeminya, masih aja ada rasa kayak gitu. Jadi aku ngambil istirahat pagi ini. Teman-teman semuanya check sound yang ternyata berjalan dengan lancar dan happy. Bisa kita lihat dari gambarnya ini, semuanya serius. Tapi Kang Doni, happy banget. We really love his happy face. Dan kita nyapin banyak lagu sebenernya. Tapi ada beberapa yang akan kita pilih nanti di panggung sebagai gimmick-gimmick. Nah, oke ini udah kembali dari check sound untuk pengirapan lagi. Ada terjadi kesalahan pasir rupanya. Masuknya enggak? Tadi enggak ada orang tadi. Belum turun enggak? Nah, sekarang si Dhani ngambil gambarnya pakai apa nih Dhani? Oh pakai 360 guys. Jadi yang ngecut bisa kelihatan juga gambarnya. Nah, oke. Sekarang mobilnya karena salah parkir, putar balik. Ya, ini bisa terjadi. Oh, nyangkut. Oh, nyangkut. Di bagian bawahnya, oke. Oke, jadi semuanya harus turun supaya musimnya bisa maju ke depan. Terus baru melanjutkan lagi. Ya, seru banget. Oke, sip. Nah, oke. Balik lagi naik sekarang. Tering, 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 tering. Barik ke pengirapan. Semuanya harus istirahat dengan baik. Terus harus pemanasan. Mungkin ada yang stretching dan segala macem. sebelum manggung nanti sore. Kalau aku sebagai vokalis, udah pasti aku melakukan latihan dan pemanasan untuk vokal. Udah pasti untuk konser nanti malam. Oke, sip ya. Lanjut nanti. Pada kau, ada aku, ada dia dan mereka. Lepas maghrib janjian di lobi. Nah, kita udah siap menuju venue di UKSW. Ini semuanya. Kemudian dengan semangat. Dan rasa pengen mempersembahkan lagu-lagunya Queen Fireworks. Ada juga beberapa lagu lain yang kita mainkan sesuai dengan style-nya Queen Fireworks. Sampai di sana, kita ke ruang tunggu dulu. Masih sempat ngomong-ngomong. Kemudian baru masuk ke tenda tungguan. Di ruang tunggu, ada tenda tunggu. Jadi ruang tunggunya di sana. Senang banget ini adalah kuatangannya. Dan yang sudah kami konser seperti biasa. Berdoa dulu. Ini adalah bersiap-siap. Yang nonton banyak banget, guys. Ini sangat-sangat seru banget. Seru banget. Seru banget. Selamat menang. Oke, let's wait. Di panggung dengan keriangan dan semangat yang besar. Penontonnya juga sangat-sangat responsif. Membuat semangat kami jadi lebih gede banget. Nah, di sini semuanya sangat-sangat suka ya. Mahasiswanya itu sangat-sangat positif banget. Dan ini sebenarnya konser yang terbuka. Jadi ada komunitas dari kota-kota sekitar. Ada dari Purwokerto. Ada kawan dari Seragen juga datang. Ada kawan dari Klaten juga datang. Ada kawan dari kota Solo juga datang. Ada juga yang dari Jogja juga datang. Dan semuanya bisa ikut. Sing along with us, Syaharani and Queen Fireworks. Ini adalah video dokumentasi perjalanan kita. Kalau kamu semuanya mau lihat konsernya sudah ada, lanciran di www.youtube.com slash Queen Fireworks. Atau di YouTube kamu search aja Queen Fireworks. Terus subscribe, terus nonton gitu. Seru banget ya. Aku juga sangat-sangat semangat melihat mereka aja udah semangat. Apalagi nyanyi buat mereka. Wah, senangnya banget guys. Banget, banget, banget. Dan kita juga mainin lagu yang udah lama banget gak dimainin. Yaitu lagu Oh, kita aransemen ulang. Seperti biasa, morning coffee udah pasti mendampingi teman-teman semuanya. Terus waktu di akhir konser ada jam session masih dinaik. Terus kemudian ada juga mahasiswi. Yang juga super berani dan suaranya enak. Dia pengen nyanyi cotton field. Jadi kita mainin dengan versi country jazz. Nah, ini adalah bapak rektor yang juga sangat suka menyanyi. Dan sangat suka musik. Tapi dia sangat suka musik rock. Di akhir acara kita nutup dengan foto bersama dengan teman-teman semuanya. Coba lihat semangatnya di UKSW. Oh, bukan main nanti suaranya. Sip, sip banget. Kita senang untuk bisa sharing segala macam kebahagiaan ini bersama-sama. Vibe yang bagus, energi yang baik, dan musik yang bisa dinikmati. Moga-moga semuanya bisa bermusik bersama kami, Caharani and Queen Fireworks. Dan juga bisa nonton di youtube.com slash Queen Fireworks. Terima kasih untuk semuanya, teman-teman UKSW, Panitia UKSW Jazz, Bapak Rektor, semua kru di sana. Dan kita juga ketemu wartawan handal yang sudah pindah ke saat tiga adalah Mas Iwan Hai. Oh ya, senang banget. Kita lanjut setelah konser ini, ngopi-ngopi dulu untuk ngobrol bersama teman-teman. Karena juga, oh ya, ada kawan juga dari Magelang dateng dan segala macam. Jadi kita nyampe ke sebuah cafe atas sarannya Mas Iwan Hai, yang masih buka soalnya. Yang masih buka malam. Masih ada kopinya. Jadi kita cuma mau ngopi-ngopi sama ngobrol-ngobrol bersama beberapa sahabat yang udah nyempetin datang ke sini. Kita undang sekalian malam ini. Masih buka kan? Karena lumayan malam, jadi cafe-nya sebenarnya udah gak terlalu rame. Dan ini sesuatu yang useful banget buat kami. Karena jadi bisa ngobrol dengan lebih intimate. Senang banget tukar cerita. Banyak banget cerita-cerita yang bisa di-sharing di sini bersama para sahabat. Sama Mas Iwan Hai, sama Mas Didi juga dari Panitia. Terus LU kita. LU kita nih sampai dipanggil rega gara-gara mirip rega daunah katanya. Dia memang kenal ya. Oke. Ini adalah cara kita juga untuk menurunkan artis-artis setelah main. Bukan cuma penyanyi, bukan cuma pesisi, tapi juga para kru. Semua tim yang ada itu pasti membutuhkan relax sejenak setelah konser. Karena kita harus menyiapkan juga supaya energi kita menjadi lebih normal dan tidur menjadi lebih senang. Karena kita masih akan menempuh perjalanan lagi setelah ini menuju konser yang berikutnya. Akhirnya kita sampai di penginapan lagi. Dan siap semuanya. We feel blessed. Kemudian istirahat. Selamat pagi. Selamat pagi. Sarapan dan ngopi sudah pasti. Lengkap dan semua sudah packing dengan rapi banget. On time. Right on time. Semuanya kita akan pergi ke Kota Lawang, Jawa Timur. Ini lewat darat guys. Dan ini kalau buat saya Seharani adalah kali pertama lewat darat dari Salatiga ke Kota Lawang. Ternyata jalan tolnya itu sangatlah deket. Terima kasih Kota Salatiga. Terima kasih UKSW. Terima kasih Mas Didi. Terima kasih Pak Rektor. Semuanya terima kasih. Teman-teman yang udah nonton juga terima kasih. Dan kita sempat berhenti joget dulu nih. Karena Mas Pupung, krunya Kang Doni sempat nyanyi. Dia emang sehari-hari seneng banget nyanyi dangdut. Dan memang dia punya persewaan kecil untuk musik dangdut. Nah, udah. Sekarang kita... Ini adalah di tempat istirahat yang lain lagi. Kita makan rawon. Rawon nguling dan peco. Yang juga khas Jawa Timur. Ini udah nyampe sekarang di Kota Singapasari. Deket lagi, deket lagi. Kita udah nyampe. Ini adalah area di Malang. Di tempat kita menginap. Venuenya akan ada di Lawang. Di residensnya Angkatan Laut Indonesia. Ini kita stay. Di sini areanya enak banget. Sudah siap. Cuci tangan dulu semuanya. Terus ini adalah barang-barang kita yang udah di-pack masuk semuanya. Check soundnya akan dilakukan nanti malam. Karena konsernya besok itu dari pagi udah gak ada check sound lagi buat kami. Jadi jaswalnya adalah nanti malam. Ini kita udah siap nih. Nah, kalo kali ini aku ngerasa fit nih. Jadi check sound ikut bareng. Badannya setelah yoga-yoga udah sip cool. Kita siap check sound. Berjalanan kita...